Kemudian username-nya masukin, password-nya masukin, kemudian di-apply Nah, kita tunggu untuk selesai reboot Ini reboot dulu ya Halo, berjumpa lagi dengan saya, Paiko Kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana setting Totolink N300RT untuk VPN Seperti komentar dari subscriber sebelumnya yang menanyakan Apakah Totolink N300RT itu bisa tidak untuk VPN Nah, ini sekarang saya coba untuk setting VPN Sebelumnya kan saya harus punya dulu nih untuk account VPN Sebenarnya saya sudah daftar untuk VPN gratisan yang namanya head me Head me Head me Head me Head me Saya masuk dulu ya, ke sini Saya sudah punya akunnya Jadi kalau yang belum punya berarti dapat daftar dulu ya Kalau saya sudah ada Saya masuk ke Sini aja lah Akun saya Nah, ini saya sudah login ternyata ya Jadi saya sudah belum login Jadi sudah masuk ke dashboard Nah, ini saya bisa untuk mendapatkan atau mengakses ya Jadi untuk mengakses router melalui router ya Jadi kita lihat dulu nih ya pengaturan akun saya disini Ini saya sudah punya ID atau usernya ini ya passwordnya mungkin saya hide dulu ya Passwordnya nanti ya Kemudian untuk lokasi-lokasi servernya ya karena gratis saya hanya punya satu server ya Ini untuk alamat yang gratis jadi saya pakai yang gratisan dulu Jadi silahkan daftar di VPN ini yang gratisan di alamat servernya ini ya alamat internetnya Jadi yang terpenting adalah itu ya Kita harus punya username Kemudian alamat server dan passwordnya Oke, ini saja Jadi kalau kita sudah punya Langsung saja kita ke sini ya Ke totalingnya ya Ke router untuk totaling n3srt Masuk dulu Kita setting Nah, sebelum kita setting Langkah baiknya kita cek dulu ya Untuk IP kita ya What is my IP Ya, what is my IP Nah, disini saya kan menggunakan ISP sendiri ya Jadi untuk ngetes Jadi apakah nanti kalau kita sudah menggunakan VPN Apakah berubah ya namanya Nah, ini saya terkoneksi ke router ya Melalui kabel Jadi sama saja lah ya Dan saya mendapatkan ISP saya Itu PT.InfoTamanitasGlobal atau ILG Sekarang kita coba Untuk Nggak boleh lah speedtest kalian ya Speedtest Speedtest nya pakai Ini boleh ya Nah, ini terdeteksi Masih info utama ya Info utama lintas global Oke Nah, ini kecepatan internet saya Nah, ini langsung router Langsung server Jadi cepat sekali teman-teman Ini menggunakan jaring kabel Saya nggak pakai wireless nya Ini dari komputer ya Untuk recording nya Kemudian Kita sudah tahu yang penting intinya Ini IP dan ISP nya ya Kemudian kita ke Otoling nya tadi ya Otoling nya Oke, kita lihat settingannya Masuk dulu ya Nah, ini masih connect menggunakan DHCP Client Ya Nah, ini ketahuan password Bagi saya Kita ke advanced setup dulu ya Kemudian kita ke Network Ya, kemudian one Nah, ini yang kita nanti ya Jadi, untuk Connect ke VPN Itu kita menggunakan PPTP Garis miring Dual One Access PPTP Nah, ini yang kita pakai Kita pakai apa? Pakai IP address Atau pakai ini Nah, ini kebetulan sudah masuk ya Untuk ini settingannya Tadi sudah pernah Sudah saya coba ya Jadi, ini settingan Untuk Domain name ya Free Unlimited Headserver.net Itu sama persis dengan yang Ini ya Free Unlimited Headserver Jadi, ini copy paste aja Copy Ya, salin Kemudian kita tempelkan Disini ya Ya, kita tempelkan Disini Ya, tempel Nah, ini kan tadi Sudah saya coba Jadi, sudah ada Ya, ini hapus dulu deh Hapus dulu Biar enak Kosong dulu boleh Kemudian username-nya Masukin Password-nya masukin Kemudian di Apply Nah, kita tunggu Untuk selesai report Ya, ini report dulu ya Ya, ini report dulu ya Oke, sudah selesai reboot Kita masuk lagi ya Ke router totalingnya Dan kita lihat Nah, sudah connect ya Teman-teman Jadi, sekarang sudah connect Kita ke Free Unlimited Headserver ini Ya, jadi kita sudah masuk ke Hide.me Ya, jadi Router ini Sudah bisa masuk ke Ini Jadi, kita bisa tes Ya, untuk Ini kan tadinya Ini Informa Lintas global ya Portis My IP Kita coba reload Apa yang terjadi Apakah berubah atau tidak Nah, sudah berubah ya Teman-teman Ini dapat IP-nya Sudah berubah Ini di lokasi IP-nya di Los Angeles Ya Europe SRL Nah, jadi sudah berubah Dan ini Kalau kita Masuk ke Server Speedtest.net Ini Ini sudah M247 Ini servernya Sartex Inch Los Angeles Ya, jadi sudah Berpindah Ya Untuk servernya Oke, kalau Speedtest Ya, mungkin Kalau internet Ini lumayan juga Ini speednya Ya 18 Ya Lumayan ini Speed dari VPN-nya Ini lumayan Kalau tadi kan Infotama Saya gede Kencang Sampai 100 BPS Ini sekitar 20 BPS Untuk Speed dari VPN-nya Oke, itu saja ya Jadi Totaling Antigress.net Bisa ya Kita gunakan Untuk setting VPN Atau terkondisi Dengan server VPN Oke Itu saja Yang bisa kita Tunjukkan Yang baru bergabung Dan ingin Mendapatkan Notifikasi Terbaru Dari video Yang saya upload Silahkan Klik tombol subscribe Dan jangan lupa Untuk like Comment and share Itu saja Kita berjumpa lagi Di next video Terima kasih Terima kasih